Halo gamers, balik lagi nih bareng gue Bisong. Siapa nih penggemar RRK OC? Tentunya sudah gak asing dengan sosok RRK Finn yang merupakan kapten dari tim tersebut. Ia merupakan sosok paling senior diantara para pemain lainnya. Tentunya hal ini menunjukkan peran kepemimpinannya baik di dalam game maupun di luar game. Nah, pada jurnal game sekali ini gue bakal membagikan kepada kalian profile dan juga fakta menarik mengenai RRK Finn. Yuk kumpul para Kingdom, langsung aja simak videonya. Yang pertama, profile RRK Finn. RRK Finn sudah berkecimprung cukup lama di dunia esport tanah air. Pria dengan nama Calvin itu berumur 22 tahun saat ini. Ia lahir di Jakarta dan bergabung bersama RRK eSport pada tahun 2019 lalu dan langsung memperkuat tim divisi kedua RRK saat itu yaitu RRK Zen. Yang kedua, awal mula karir Finn. Karir Mobile Legends profesional Finn dimulai dengan Boom.JR di MPL ID Season 2. Setelah gagal lolos ke babak playoff, Finn kemudian keluar dari Boom.JR dan bergabung dengan RRK Zen. Tim divisi kedua Mobile Legends milik RRK. Setelah gagal lolos ke MPL ID Season 3, tim tersebut dibubarkan dan Finn dipinjam ke Bigetron eSport. Dengan performa yang sangat baik di Season 3, RRK OC bawa Finn ke roster utama mereka untuk MPL ID Season 4. Finn berhasil menjadi roster utama RRK OC namun hanya berhasil finish di posisi kedua setelah kalah dari EVOS Legend. Yang ketiga, tetap fokus belajar. Sebagai seorang pro player yang cukup sukses, siapa sangka kalau ternyata RRK Finn sangat akademis sebelum sibuk membela RRK OC seperti sekarang. Hal tersebut tentunya bisa menjadi cerminan yang juga ingin terjun ke dunia eSport bahwa bagaimanapun, pendidikan adalah hal yang paling utama. Yang keempat, prestasi RRK Finn. Sejak ia terjun ke dunia eSport pada tahun 2018 silam, ia telah memiliki segudang prestasi loh gamers. Di antaranya yaitu Runner Up MPL ID Season 4, Runner Up M1 World Championship, Juara 1 MPL ID Season 5, Juara 1 MPL Invitational 4 National Cup, Juara 1 MPL ID Season 6, Juara 3 M2 World Championship, dan yang terakhir, Juara 1 MPL ID Season 9. Dengan retetan prestasi yang ia miliki, tentunya tidak heran jika RRK OC membutuhkan perannya untuk bisa menularkan pengalamannya kepada bintang baru milik tim tersebut. Nah itulah profile dan juga fakta menarik mengenai RRK Finn. Siapa nih yang ngefans sama player yang satu ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya gamers. Segitu dulu jurnal games kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Dunia Games. Gue Bison pamit, see you in the next video.